Peristiwa burung kenari seri 3 pendekar harum jilid 9. Lidhi Yokam menarik napas panjang, katanya, selamanya aku tak bermusuhan tiada dendam kepadanya, bahwa aku harus membunuh dia, karena terdesak keadaan dan, kau ini sedang bicara? Atau sedang kentut ternyata Lidhi Yokam tidak marah, ujarnya menghela napas, banyak persoalannya, aku percaya kau pasti takkan bisa mengerti, banyak persoalan semula memang sukar ku pikirkan penjelasannya, tapi lambat laun sekarang aku sudah mendapatkan gambarannya yang terang, oh coba kau terangkan kata Lidhi Yokam. Yang membuatnya bingung dan masih tak mengerti adalah kalau toh kalian sudah melepas aku kenapa pula ingin membunuh aku belakangan baru aku mengerti kata Lidhi Yokam yang lebih lanjut dengan tertawa. Karena akhirnya aku sadar hakikatnya selama ini kau sendiri tidak pernah menolong aku kau. Liu Bubi ragu-ragu, masakah kau sudah lupa di dalam lembah sesat tempat kediaman Chiyoko Anin itu mendengar ucapan orang, Chow Liu Hi yang lebih yakin, tidak salah, tukasnya, hari itu memang kenyataan kau membunuh banyak orang, tapi tujuanmu bukan untuk menolong aku, karena waktu itu aku pun sudah mengejar keluar, kau tidak bunuh mereka, aku tetap bisa lolos Liu Bubi menjengek dingin. Kalau kau tidak sudi terima budi pertolongan, aku pun tidak bisa memaksa kau, walau kau tidak pernah menolong aku, aku tetap berterima kasih kepadamu karena bila kau tidak turun tangan, Kui Jeong ayah beranak, Oh Ti Hoa dan Ki Pinjan mungkin sudah benar-benar mati oleh Arak Chiyoko An. Im, ternyata kau belum melupakan peristiwa itu sungguh harus dipuji, Oh Lok Liu Bubi. Sungguh tentu aku tidak akan lupa, karena selama ini aku sedang heran, setelah bertemu dengan Soh Yong yang di tengah jalan, baru kalian menyusup ke padang pasir, bagaimana mungkin begitu tiba di gulun pasir, dengan mudah kau lantas dapat menemukan tempat kediaman Chiyoko Anin di lembah sesat itu. Bukan saja letak lembah sesat itu tersembunyi penuh dipasangi jebakan dan alat-alat rahasia, jarang diinjak manusia luar lagi, jalanan di dalam lembah pun simpang-sir gampang menyesatkan, namun kalian berlenggang dengan mudah pergi datang seperti berjalan di tanah datar bagai di dalam rumahnya sendiri. Tapi, bukankah hal ini amat mengherankan Oh Tihoa angkat pundaknya, timrungnya, benar, mendengar urayanmu ini, aku pun ikut heran juga. Dan lagi, kata Chow Liu Hi yang lebih lanjut, kepandayan Chiyoko Anin menggunakan racun amat pandai, arak beracun buatannya sudah tentu orang tidak tahu, ramuan racun apa saja dan tak bisa memunahkannya, maka setelah dia melihat Oh Tihoa rebutan arak beracun dan menegaknya habis dengan kiping. Yan, segera dia berlalu, karena dia beranggapan dalam dunia ini tiada seorang tokoh siapapun yang mampu menawarkan arak beracunnya itu, maka tanpa sanksi dia tinggal pergi, lalu dengan tajam dia menatap Liu Bubi, katanya Kalem, Tapi, senak kau membubui obat kepada si pasien yang sudah kau ketahui penyakitnya saja kau memunahkan kadar racun yang mengeram dalam tubuh teman-temanku itu, bukankah hal ini jauh lebih mengherankan benar, kata Oh Tihoa angkat kedua tangan. Kalau dia tidak tahu kadar racun apa yang tercampur dalam arak Tsihoa koan im, kira bagaimana dia bisa mengobati kami berempat dengan mudahnya jari-jari Liu Bubi yang putih halus dan runcing itu sedang meremas ujung bajunya, katanya, kedua kejadian itu, apakah kau pun sudah dapat memecahkannya Tsihoa liuhi yang tertawa-tawar? Katanya, meskipun kedua kejadian ini sulit diterangkan, namun kalian sendiri yang meninggalkan gejala-gejala yang kurang sempurna dan teliti, kalau bukan lantaran kedua peristiwa itu, mungkin selamanya aku tidak akan menebak tepat asal lusulmu yang sebenarnya, jari-jari Liu Bubi yang putih menjadi semakin putih dan bercat karena tenaga meremas ujung bajunya terlalu keras. Malah kedua lengannya itu tampak gemetar semakin keras, katanya, kau, sekarang kau sudah tahu siapa sebenarnya aku ini ingin aku bertanya dulu kepadamu. Seseorang bila dia belum pernah berada di dalam lembah kediaman Cio Koan In itu, apakah dia bisa pergi datang senaknya Liu Bubi menggigit bibir, sahutnya kemudian, tidak bisa. Seseorang bila dia tidak tahu racun macam apa yang ditaruh dalam arak Cio Koan In itu, mungkinkah dia bisa menawarkan kadar racunnya tidak mungkin, jikalau bukan orang kepercayaan Cio Koan In yang terdekat, terang tak mungkin bisa tahu jalan rahasia keluar masuk dari lembah sesat itu, maka dia pun takkan tahu dosis racun yang tercampur di dalam arak itu, benar tidak mendadak Liu Bubi. Ditertawa terloroh-loroh. Agaknya dia sudah tidak bisa kendalikan emosinya sendiri, seperti orang linglung dia terloroh-loroh terus tak berhenti. Akhirnya Oh Ti Hoa bertanya, dia, memangnya siapakah dia sebenarnya Cio Liu Yang menghirup hawa segar, katanya sepatah demi sepatah, masakah kau belum paham bahwa dia adalah murid kesayangan Cio Koan In Liu Bubi ternyata adalah murid didik Cio Koan In. Sudah tentu penjelasan ini membuat Oh Ti Hoa terperanjat. Sebaliknya, Rona Mukali Giyok Ham berubah hebat, bentaknya beringas, jikalau dia benar muridnya Cio Koan In, kenapa sesama saudara seperguruannya dia bunuh seluruhnya? Cio Liu Yang tertawa dingin, ajaknya, kalau Cio Koan In sudah berangan-angan hendak menjadi ratu di negeri Kui Je, kalau dia membawa para muridnya yang setian banyak jumlahnya, bukankah terlalu berabai dan membebani pundaknya kau? Kau kira Cio Koan In yang menghendaki dia membunuh semua saudara seperguruannya itu ya? Begitulah kejadiannya, sahut Cio Liu Yang. Lantaran orang-orang itu tidak pernah menyangka dia bakal turun tangan secara keji, maka mereka tiada satupun yang siaga, kalau tidak dengan tenaganya seorang. Masakah dia dalam waktu sesingkat itu bisa membunuh sedemikian banyak orang kalau demikian, jadi kau beranggapan lantaran dia murid didik kepercayaan Cio Koan In, maka dia bermaksud membunuhmu kecuali itu, agaknya sulit mencari alasan lain untuk menjelaskan persoalan ini. Lalu bagaimana dengan aku? Tanya Li Giok Heng. Mungkin kau pun tertipu oleh dia, kau diperalat tanpa kesadari. Kemungkinan dia adalah utusan Cio Koan In yang dipendam di Kang Lam, maka dia sudi menikah dengan kau dengan embel-embel nyonya muda dari Yong Cui San Siang sebagai tameng, paling baik untuk menyembunyikan diri, tanya Li Giok Heng. Kalau benar dia komplotan Cio Koan In yang setia, kenapa pula dia mau menolong Oh Ti Hoa dan lain-lain dari keracunan arak itu karena waktu itu aku sudah membunuh Cio Koan In, melihat gelagat jelek dan tidak menguntungkan dirinya, maka terpaksa dia menolongnya, maksudnya dia supaya kelak dia bisa mengatur jalan mundur, yang terang kalau Oh Ti Hoa dan lain-lain mampus toh tiada manfaatnya bagi dirinya. Li Giok Heng mendadak tertawa gelak-gelak. Nada tawanya mengandung penasaran dan gusar, seolah banyak penasaran yang tidak lampias. Cio Liu Hiang, Cio Liu Hiang, kau memang terlalu pintar, namun sayang kau keblinger oleh kepintaranmu sendiri, memangnya urayanku barusan salah sudah tentu apa yang kau uraikan tidak salah, apa yang diketahui oleh Cio Liu Hiang yang serba pintar masakah bisa salah? Sekarang apapun yang kau katakan yang terang sudah tiada hubungannya sama sekali, sorot matanya seolah-olah hendak menyemburkan api, suaranya mirip gerungan gusar, karena sekarang kau jelas akan mati kalau tidak segera aku bunuh kalian, apakah sudah gila? Seru Oh Ti Hoa kaget. Benar, memang aku sudah gila tapi bila kau menjadi aku, kau akan lebih gila lagi, jari-jarinya gemetar sembarang waktu tombol kotak bau Hai Li Hoa Ting itu kemungkinan tersentuh, kalau orang lain masakah berani adu mulut dan menyindirnya dengan pedas. Tapi Oh Ti Hoa justru tidak peduli, teriaknya, sampai detik ini kau masih ingin melindungi dia sudah tentu, sahut Li Giokham kalap. Sampai detik ini, kau masih belum percaya bila binimu ini adalah murid kepercayaan Cio Koan In sebetulnya Li Ubu Bi sudah tunduk kepala, tiba-tiba dia angkat kepala dan berseru beringas. Benar, memang aku adalah murid Cio Koan In tapi sejak mula aku tidak pernah mengelabui dan merahasiakan diriku kepadanya Oh Ti Hoa melongot, katanya menatap Li Giokham, jadikah sudah tahu bila dia adalah murid Cio Koan In yang dipendam di Kang Lam sebagai matemata, namun kau tetap mempersunting dia sebagai istrimu, Kecuali dia memangnya perempuan dalam dunia ini sudah mampu seluruhnya dengan kencang Li Ubu Bi pegang tangan Li Giokham, dia tidak membiarkan orang bicara lagi. Namun tangannya sudah gemetar, katanya, segala caci maki yang paling kotor dan keji sudah kalian lontarkan kepada kami, bolahkah beri kesempatan untuk aku bicara, secara terbuka, Chai Hai sedang pasang kuping, ujar Chau Li Uhi yang tersenyum. Di antara murid-murid yang dididik Cio Koan In, hanya aku dan Ki Bu Yong yang dipungutnya sejak kecil, jadi kami tumbuh dewasa di sampingnya, kami berdua sama-sama anak yatim piatu, malah siapa-siapa nama ayah bunda kami pun tak tahu. Semula beliau ada memberi nama kepadaku, setelah aku berada di sini, baru aku merubah Chai Li Udan bernama Bubi, jadi nama Ki Bu Yong juga dirubah setelah rumen mukanya itu dirusak tanya Chau Li Uhi yang. Benar, semula dia bernama Busu tiada maksud dan aku bernama Bugi tak terkenang, Chau Li Uhi yang menghela nafas gumannya, Busu, Bugi, Bu Hoa, ai walau dia ingin supaya kami Busu, Bugi, betapapun kami ini manusia yang berdarah daging, setiap orang setelah menanjak dewasa pasti tidak akan terkenang ayah bundanya. Sudah tentu kami pun tidak ketinggalan apa boleh buat beliau setuju merahasiakan dan tak mau mencari tahu siapa ayah bunda kami sesungguhnya, setiap kali kami menyinggung hal ini, dia lantas marah dan uring-uringan, bagaimana tindakannya terhadap para murid didiknya, aku sedikit pernah menyaksikannya, ujar Chau Li Uhi yang. Tapi dia terlalu baik terhadap aku dan Ki Bu Yong, cuma watak Ki Bu Yong lebih pendiam dan suka menyendiri, berhati keras lagi. Sudah tentu sifatnya yang lubu itu tidak bisa mengambil hati gurunya, aku sebaliknya lebih, dengan tertawa dingin, Oh Ti Hoa menukas, kau lebih pintar menepuk pantatnya minta Eilman, hal ini tak perlu kau jelaskan karena aku sudah tahu. Bahwasannya Li Ubi tidak hiraukan ocehannya, katanya lebih lanjut, dalam pandangan orang lain, Chau Ko An In seolah-olah benar-benar dibuat dari ukiran-ukiran batu, namun justru ia seorang manusia, orang yang punya darah dan daging, maka ia pun memiliki sifat-sifat lemah dari manusia umumnya, Oh Chau Li Uhi yang bersuara heran. Ada kalanya, dia pun merasa hambar, risau dan rawan, kesepian dan tersiksa dalam keadaan seperti itu, maka dia pun meminjam marak untuk melampiaskan kedukaan hatinya, malah sering minum sampai mabuk dan tak sadarkan diri, Oh Ti Hoa tertawa geli, ujarnya, Taknya Nacho Ko An In ternyata punya hobi yang sama dengan aku, lantaran hubunganku lebih dekat sama dia, maka sering dia minta aku menemani dia minum arat, pada suatu hari dia pun mabuk-mabuk lagi, dalam mabuknya itu dia membuka sebuah rahasia kepada diriku, rahasia apa tanya Chau Li Uhi yang. Hari itu semalam suntuk kami minum arat, menjelang pagi saking mabuk kepalanya sudah lemas, matanya pun menjublek, tiba-tiba dia memberitahu kepadaku, ayah bunda Ki Bu Yong adalah dia yang membunuhnya, terkesima Chau Li Uhi yang dibuatnya, katanya, apakah karena dia hendak menerima Ki Bu Yong sebagai muridnya, maka dia bunuh kedua orang tuanya ya, Memang begitulah, sahut Li Uhi Bu Bi karena amat terpengaruh oleh perasaannya, suaranya sampai serak, setelah merenung setian lamanya lalu dia meneruskan, mendengar ucapannya, sudah tentu kejutku bukan main, takut lagi, waktu itu terpikir oleh ku, kalau ayah bunda Ki Bu yang dibunuh oleh dia, apakah ayah bundaku pun dibunuhnya juga sampai di sini, oh T. Hoa ikut tegang dan ketarik. Tanyanya, kenapa tidak kau tanya dia, waktu dia masih mabuk sudah tentu ku tanyakan, namun dia bilang, riwayat hidupku berlainan dengan Ki Bu Yong, aku adalah bayi buangan, dia sendiri pun tidak tahu siapa ayah bundaku, Waktu ku tanya dia lagi, mendadak dia merangkulku dan menangis gerung-gerung, dikatakan dia seorang diri sebatang kera, tiada sanak tiada kadang, maka sejak kecil dia pandang aku sebagai anak kandungnya sendiri, karena tangisnya itu maka kau lantas percaya begitu saja, T. Hoa pula, Liu Bubi ku cek-ku cek matanya, katanya, meski aku tak percaya namun sulit aku mencari bukti, sudah tentu aku pun tidak berani membocorkan rahasia ini kepada Ki Bu Yang, karena bila hal ini ku beritahu kepada dia, T. Hoa pula, berarti aku mencelakai jiwanya, benar, ujar Chow Liu Hyang, jikalau Chow Ko Aning tahu Ki Bu Yang sudah tahu akan rahasia ini, dia pasti tak akan membiarkan muridnya itu hidup lebih lama, sejak malam itu, lahirnya aku tetap seperti dulu, Namun batinku sudah jauh berubah, tak mungkin aku bergaul intim dengan dia seperti dulu, sampai di sini Liu Bubi menghela nafas, lalu melanjutkan, perubahan Ki Bu Yang justru lebih besar dan menyolok dari aku Begitu usianya menanjak dewasa semakin lama sikapnya semakin dingin dan menjauhi Chow Ko Aning Seumpama sekuntum kembang yang tumbuh di tengah udara, kelihatannya selalu dingin, begitu agung, sedih dan menawan hati, begitu cantik lagi Meski aku ini seorang perempuan sampai aku pun merasakan dia teramat cantik, begitu rupawan sampai sanubariku tak berani menyentuhnya, sudah tentu tidak berani aku membuka tabir rahasia itu Oh Ti Hoa menghela nafas, katanya, sayang sekali kita tidak bisa menikmati roman mukanya yang cantik itu, memang kasihan, takdir memang sudah tentukan nasib seseorang Aku sungguh tidak pernah menduga bahwa Chow Ko Aning merusak wajahnya nan ayu itu kau juga tahu bila Chow Ko Aning lah yang merusak wajahnya Tanya Oh Ti Hoa, aku tahu, sahutnya kertak gigi, setelah tahu akan kejadian ini maka aku insaf aku pun tak bisa lama-lama berada di samping Chow Ko Aning Meskipun berulang kali dia sudah berpesan wanti-wanti kepadaku, katanya diatakan menggunakan kekerasan terhadapku Tapi dalam pandanganku, ia sudah berubah seperti ular beracun, cukup selintas pandang saja, aku sudah tidak tahan lagi, bercahaya sorot metu Chow Liu Yang Katanya, memangnya kau melarikan diri aku bukan lari, kalau aku ingin lari, maka jiwaku takkan hidup sampai sekarang Jadi kau, aku cuma bilang, aku sekarang sudah dewasa, sudah tiba waktunya keluar melihat dunia dan cari pengalaman Sejak melihat dunia dan tumbuh dewasa di tengah gulun pasir yang serba gersang dan tersembunyi dalam lembah sesat itu, bagaimana keadaan dunia luar sedikit pun tidak tahu Maka aku mohon beliau suka memberi kesempatan aku keluar, apa yang dia katakan tanya Chow Liu Yang Dia tidak berkata apa-apa, dia cuma tanya aku, kapan aku akan pergi bagaimana jawabmu Waktu itu aku sudah tidak sabar lagi, seharipun rasanya sudah tidak betah lagi tinggal di sana Maka segera aku jawab, lebih baik besok pagi, apa dia terus menerima dan memberi izin kepadamu begitu saja mendengar permohonanku Lama dia termenung, mendadak berkata, baik, malam ini aku adakan perjamuan untuk memperingati keberangkatanmu Aku sendiri tidak duga begitu lekas dan gampang dia mau melulusi permintaanku Keruan bukan kepalang senang hatiku, ku kira terlalu pagi kau merasa senang, ujar Chow Liu Yang Malam itu juga dia betul-betul menyiapkan sebuah perjamuan untuk mengantar kepergianku Aku betapapun dia suh dan dibesarkan dia, teringat besok juga akan berpisah, hatiku merasa berat dan sedih juga Teringat orang begitu gampang memberi izin dirinya untuk pergi, tak urung hati amat haru dan terima kasih sekali Maka malam itu aku temani dia minum arak sebanyak-banyaknya, mendengar sampai di sini Lapat-lapat oh Tihua sudah merabai tujuan jahat dari kata-katanya itu, mau tidak mau dia ikut tegang juga bagi keselamatannya Tak tahan dia bertanya pula, bagaimana keesokan harinya muka Liu Bubi tidak menunjukkan perasaan hatinya, katanya tawar, hari Kedua, dia mengantar aku sampai di mulut lembah, dia lepas aku pergi Oh Tihua melongot, katanya, begitu saja dia mau melepas kau pergi kembali Liu Bubi menepukku rada lama Meski rona mukanya tidak menunjukkan mimik hatinya, namun kulit mukanya begitu pucat seperti mayat hidup Sorot matanya justru memancarkan kebencian yang berlimpah-limpah katanya dengan tegas Begitulah dia melepaskan aku pergi, karena sebelumnya dia sudah perhitungkan aku pasti akan kembali lagi Kembali, harus kembali lagi tanya Oh Tihua Belum lima ratus li aku menempuh perjalanan, segera terasa perutku sakit sekali seperti disayat-sayat Seolah-olah banyak ular-ular kecil menggerogoti perutku, seketika merinding sekujur badan Oh Tihua Ah, katanya, arak, arak itu beracun Liu Bubi kertak gigi, sahutnya mendesis, benar dalam arak ada racun, maka dia sudah perhitungkan, aku pasti akan merangkak balik, minta pengampunan dan obat pemunahnya, kalau tidak aku akan mampus di tengah gulun pasir, tanpa ada orang yang mengubur mayatku, Oh Tihua seketika naik pitam, serunya, kalau dia sudah melulusi permintaanmu dan mengantar kau pergi, Kenapa dia mencampur racun dalam arak itu karena dia ingin supaya aku tahu akan kelihayanya Supaya selama hayatku tidak berani membangkang dan durhaka kepadanya, supaya aku berlutut dan menyembah mohon ampun kepadanya, karena dia amat suka melihat orang menyembah dan meratap di ujung kakinya Oh Tihua menarik napas panjang, gumamnya, untung manusia sekeji itu kini sudah mampus, berkata Liu Bubi lebih lanjut Meski rencananya rapi, perbuatannya keji tapi dia lupa akan satu hal, lupa apanya, tanya Oh Tihua Dia lupa di waktu dia mabuk, banyak rahasia yang pernah dia beritahu kepadaku, dia memberitahu Kero memunahkan racunnya kepadamu Aku ini muridnya sudah tentu aku ikut mempelajari, Kero menggunakan racun dan Kero memunahkannya Kalau tidak mungkin kau pun takkan hidup sampai sekarang, Oh Tihua menyengir sambil mengelus hidungnya tanpa bicara lagi Maka berkatalah Chow Liu Hyang, tapi racun yang dia gunakan terhadap kau pastilah kadar racun yang belum pernah dia turunkan kepadamu Hakikatnya kau sendiri tak tahu racun apa yang dia taruh dalam arak yang kau minum, Kero bagaimana kau bisa memunahkannya Aku mengerti akan hal ini, tapi pernah ia memberitahu kepadaku daun genia bukan saja dapat membuat seseorang terperosok ke dunia nista Ada kalanya pun dia ada manfaatnya untuk mencegah rasa sakit, karena dia bisa bikin manusia mati rasa Dan tenggelam dalam kenikmatan hakikatnya orang yang sudah menggunakan obat ini, akan lupa dirinya Maka sejak mula, diam-diam aku sudah mencuri sekotak ganja itu Yang kubuat menjadi bubuk putih yang halus jadi sudah lama aku selalu siaga bila diriku diracun olehnya Tapi bila seseorang setiap hari selalu tenggelam dalam pati rasa dan lupa daratan betapa kehidupannya tidak seperti mati Sudah tentu aku tahu menggunakan obat ganja untuk mencegah sakit sama seseorang yang sudah ketagihan, candu, dan tak mungkin bisa memutus kebiasaannya itu Tapi waktu itu sungguh aku tidak kuat lagi, menahan derita apalagi meski mati, aku bersumpah tidak sudi kembali Mohon ampun kepadanya apalagi menjadi budaknya seumur hidup, maka kau lantas diperbudak oleh obat-obat ganja itu kata Chow Liu Hiang Liu Bubi tunduk diam, malu rasanya bila orang lain melihat mukanya Karena derita membuat kulit dagingnya kejang berkerut kemerut Tampak Soh Hyun Yong, Liu Ang Siu, Sung Tiam Ji bercucuran air mata Demikian juga muka mutiara hitam menampilkan rasa pedih dan duka Memang sesama perempuan kadang kalah sukar menjadi sahabat karib Tapi, betapapun perempuan merasa iba dan simpatik terhadap sesama jenisnya Karena mereka berpendapat asal dia perempuan, maka dia patut dikasihani Soh Yang Yang menghela nafas, katanya, selama beberapa tahun ini hidupmu tentu menderita Kalau demikian, kata Oh T. Hoa, malam itu waktu di dalam penginapan kau menjerit dan merintih menahan kesakitan Lantaran kadar racun dalam tubuhmu kemat, jadi bukan pura-pura belaka dulu setiap kali penyakitku ini kemat Cukup asal aku menelan sedikit bubuk obat ganja, rasa sakitku segera lenyap Tapi belakangan ini, meski aku menelan dua lipat obat bubuk itu lebih banyak Rasa sakitnya tidak hilang dan obat itu sudah tak manjur lagi Ya, bukan lantaran obat bubuk ganja itu sudah kehilangan hal siatnya Adalah karena ragamu sudah mulai kebal dan tak mempantar hadap obat bubuk itu lagi Saya umpama seseorang yang sudah kumat arak, semakin lama arak yang kau minum semakin banyak Sedikit pun tidak salah, tuka Soh T. Hoa Dulu cukup dua cangkir saja arak tertuang ke dalam perutku Badan terasa enteng seperti hendak terbang Segala kerisauan hati terlupakan semua Tapi sekarang umpama menghabiskan tiga sampai lima kati arak yang paling keras pun Rasanya seperti belum minum Tak tahan Chow Liu Hi yang tertawa-tawa Dia tahu bagi seorang penggemar arak Bila ada kesempatan pasti suka mengagulkan diri akan takaran minumnya yang luar biasa Terdengar Oh T. Hoa berkata pula Kalau malam itu benar kau memang sedang kumat penyakitmu Lalu siapakah yang membokong kami dengan bau Hai Li Hoa Ting Liu Bubi berdiam lagi Lalu sahutnya tawar Aku juga Oh T. Hoa melongot Katanya, jelas ku dengar suaramu yang sedang-sedang sekarat di dalam kamar Mana mungkin kau bisa keluar membokong kami Kau, tentunya kau tidak menggunakan ilmu sesat Bukan obat ganja itu sudah tidak begitu manjur seperti dulu untuk mencegah sakit Tapi masa kerjanya pun tidak terlalu lama Begitu mendengar suara kalian sudah keluar dari pekarangan Segera ku suruh seorang pelayanku pura-pura merintih seperti aku Setiap orang bila merintih kesakitan suaranya tentu berubah Umpama kalian merasakan perbedaan suaraku itu Toh tidak akan curiga Lalu kau buang alat bau Hai Li Hoa Ting di dalam hutan Maksudmu supaya tidak konangan oleh kami Tanya Oh T. Hoa Liu Bubi mengangguk sambil mengiakan Bahwasannya kalian pun tidak pergi mencari ciampu tujuh jari itu Karena dalam dunia ini hakikatnya tak pernah ada seorang seperti yang kau sebutkan itu Liu Bubi tertawa Katanya, bukan saja tiada orang seperti itu Sampai pun Paman Hiong yang ku sebut itu pun embe-embe saja Kalian sengaja bilang hendak mencari orang Karena kalian sudah merogoh kantong mengeluarkan 20 laksatah hilperak untuk membeli seorang pembunuh Di waktu dia melakukan pembunuhan Kalian kebetulan tiada di tempat Kalau tidak kalian pun tidak perlu mencari dia Ya, memang begitulah kejadiannya Siapa tahu pembunuh itu justru teringkus oleh Chou Liu Hyang Kuatir dia membocorkan rahasia Maka kalian lantas membunuhnya Sedikit pun tidak salah Mengawasi Chou Liu Hyang Oh Tihua tertawa getir Katanya, baru sekarang aku benar-benar sadar dan kagum pada kau Segala ramalanmu ternyata cocok seluruhnya Muka Liu Bubi seketika menampilkan rasa heran Tanyanya, kejadian itu Apakah sebelumnya sudah kau ketahui Tapi sulit aku mengerti kenapa kau hendak membunuh aku Ujar Chou Liu Hyang Kalau kau bukan membalas dendam bagi kematian Chou Koan Im Memangnya karena apa Kembali Liu Bubi berdiam diri cukup lama Sahutnya kemudian Aku demi diriku sendiri Kau sendiri seru Chou Liu Hyang melengat Apakah kau sendiri ada permusuhan dengan aku Aku tidak punya dendam Tiada permusuhan dengan kau Tapi bila kau tidak mati Maka akulah yang mampus Kenapa semakin tak mengerti Chou Liu Hyang dibuatnya Beberapa tahun belakangan ini Penyakitku semakin sering kumat Malah jaraknya semakin dekat Maka obat ganja yang kuperlukan pun semakin banyak Sekotak yang kubawa keluar itu sudah habis Jadi aku harus membeli di kalangan Kang Ong Betapa sulit mendapatkan bahan-bahan yang kuperlukan ini Aku insaf kalau keadaan berlarut semakin lama Meski aku tidak mati lantaran racun Chou Koan Im Akhirnya aku akan mampus karena terlalu banyak makan obat ganja Serta keracunan pula Ya, memang begitulah akhirnya Kata Chou Liu Hyang Aku sendiri menderita dan tersiksa sih Tidak menjadi soal Tapi, tapi aku tidak tega menyeret Dia ikut tersiksa Karena penyakitku ini Untuk mencari obat ganja Entah berapa banyak uang yang sudah dia keluarkan Betapa dia ikut menderita Muka Ligi Yokham Pucatlesi Katanya Kertak Gigi Tak usah kau bicarakan hal itu lagi Urusan sudah terlanjur sedemikian jauh Demikian kata Liu Bubi Aku harus membeber semua kejadian ini Memang harus dan pantas kau beber seluruhnya Timberung Oh Ti Hoa Menurut apa yang ku tahu Selama hidup Chou Koan Im Dia hanya takut terhadap seseorang Dia pernah bilang Orang ini boleh dikata adalah musuh bebu yutannya Yang selalu merupakan lawan mematikan dari segala kemampuannya Seluruh kepandainya takkan mempan Dan tak berguna sepeserpun untuk menghadapi orang yang satu ini Oh Oh Ti Hoa bersuara dalam tenggorokan Apa benar dalam dunia ini ada tokoh macam itu Siapa di Aliu Bubi tidak menjawab pertanyaan Katanya lebih lanjut Maka aku lantas berpikir Kemungkinan orang ini bisa memunahkan racun Chou Koan Im Yang mengeram dalam badanku Ya, di waktu kau tahu dirimu sudah keracunan Seharusnya kau langsung pergi mencari dia Kata Oh Ti Hoa Mesti sudah lama keinginanku mencari dia Tapi selama itu aku tidak berani Apa yang kau takuti Karena bukan saja dia merupakan tokoh kosen yang berkepandaian silap Paling tinggi di seluruh jagad ini Dia pun orang yang amat menekutkan Wataknya sukar diraba Senang marah tidak menentu Bukan saja tidak mau memberdakan benar-salah Dia pun tidak peduli jahat dan bajik Asal dia senang, apapun dapat dia lakukan Membunuh jiwa seseorang dalam pandangannya Seperti memites seekor semut belaka Orang sebrutal ini Aku toh ingin menempurnya Kata Oh Ti Hoa Liu Bubi meleruk kepadanya Sorot matanya menunjukkan penghinaan Seperti berkata Mengandalkan kepandayan Bu Oh Ti Hoa saja Meski selat sejumlahnya juga Jangan harap kuat melawannya Tapi dia tidak utarakan isi hatinya Katanya kemudian dengan menghela nafas Walau aku takut menemui dia Namun keadaan semakin mendesak aku Untuk pergi ke sana Tak tahan Oh Ti Hoa menyala lagi Sebetulnya kau sudah berhasil menemui dia Belum sudah apa Dia mampu mengembati penyakitmu Sudah tentu dia bisa Cuma dia mengajukan syarat Syarat apa syaratnya sepele saja Dia minta sesuatu benda dari aku Oh Ti Hoa mulai tegang Lapat-lapat dia sudah merabah syarat Apa yang diminta oleh orang aneh itu Tapi tak tahan dia bertanya juga Barang apa yang dia minta Yang diminta adalah batok kepala Coh Liu Hyang Sudah tentu semua orang sama Terteguan mendengar penjelasan ini Lama juga suasana dalam bui Di bawah tanah itu sunyi senyap Akhirnya Oh Ti Hoa Pulai yang membuka suara Sambil mengawasi Coh Liu Hyang Apakah otakmu merupakan barang mestika Yang tak termilai harganya Kenapa begitu banyak orang Yang menginginkan batok kepalamu dengan kau Aku tidak bermusuhan tiada dendam Sebetulnya aku tidak tega dan sudi Melakukan perbuatan sekeji ini Untuk membunuh kau Tapi orang itu bilang Racun yang mengeram dalam tubuhku Sudah berakar Paling lama bisa bertahan tiga bulan lagi Dalam tiga bulan ini Jikalau aku tidak berhasil Menyerahkan kepalamu kepadanya Dianjurkan supaya aku lekas Mempersiapkan diri untuk ajal Tanpa sadar Coh Liu Hyang Kucek-kucek hidung Katanya Sekarang sudah berapa lama Sudah dua bulan Apakah omongan orang itu Dapat dipercaya Jikalau kau tahu siapa dia Kau tak curiga akan ucapannya Aku sih tak menduga Ternyata kau toh perempuan Yang takut mati juga Demikian olok Oh tihoa Bercucuran air mat Liububi Katanya sesenggutkan Aku tidak takut mati Aku hanya 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 apa desak Oh tihoa Dengan suara serak Li Giokham menyela pula Hanya karena aku Dia tidak tega pergi Meninggalkan aku seorang diri Tentunya kau sudah paham Bukan aku sudah ngerti Ujar Coh Liu Hiang Tentunya kau pun sudah tahu Bahwasannya dia bukan Matu-matu Dari siapapun Bahwa dia bukan Matu-matu Tso Koan Im Seperti yang kau duga Dia hendak Merenggut Ngawamu Lantaran dia Harus mempertahankan hidup Manusia hidup Kalau bukan demi pribadi sendiri Dia akan kualat Untuk ini Aku tidak menyalahkan dia Apa yang dia lakukan Dan perjuangkan Memang pantas Dan jamat Agaknya Li Giokham Tidak menduga Coh Liu Giang Bakal mengeluarkan Kata-kata ini Katanya kemudian Setelah terlongong Kalau demikian Sukalah kau Memberi kesempatan Kepadanya Untuk melaksanakan Keinginannya Tadi sudah Kukatakan Manusia hidup Bukan demi diri sendiri Dia akan kualat Meski aku Ingin membantu dia Tapi paling tidak Aku harus pikirkan dulu Kepentinganku juga Dengan tajam Ia awasi Li Giokham Maka lalu Menambahkan Dengan tertawa Jikalau kau Diminta memenggal Kepalamu sendiri Untuk membantu Orang lain Kau mau tidak Muka Li Giokham Yang pucat Seketika merah padam Serunya kasar Tapi bantuan ini Tidak bisa Tidak harus Kau lakukan Oh Apa ya Jikalau kau Tidak mau Mampus Biar kelima Temanmu ini Menebus kematianmu Tentunya kau Tidak tega Melihat kelima Temanmu ini Mampus Gara-gara kau Bukan jikalau Kau bunuh mereka Kalian suami istri Yang terang kami Suami istri Sudah tidak ingin Hidup lagi Agaknya kau ini Memang romantis Dan kukuh Demi Bini sendiri Tak segan-segan Kau melakukan Perbuatan terkutuk Apapun Tapi kenapa Tak langsung saja Kau gunakan Bau Hai Li Hoatting Di tanganmu itu Untuk membunuh Aku Li Giokham Kertak Gigi Serunya sumbang Aku tidak yakin Berhasil membunuh kau Sekarang merupakan Pertaruhanku yang terakhir kali Aku tidak mau Main dengan taruhanku ini Sedikitnya ucapanmu ini Terhitung jujur Sampai di sini saja Ucapanku Tak berguna kau mengulur Waktu biar aku memberi Kesempatan terakhir Kepadamu Untuk berpikir Setelah aku Menghitung lima Kalau kau tidak Mampus biar mereka Yang gugur Coh Li Yang geleng-geleng kepala Gumamnya Lima hitungan Kenapa tidak Tiga hitungan saja Bukankah Lebih pendek Lebih tegang Dan menusuk Perasaan dengan muka Membesili Giokham Mulai hitungannya Satu Karena Tegang dan dihayati Emosi suaranya Kedengaran cerak Dua kali mulutnya Bergerak Baru hitungan Satu terucap Karena dia tahu Ji kalau Coh Li Yang tidak mau mati Meski Oh Tihua Soh Yong Yang Li Yang Siu Sung Tiam Ji Dan mutiara hitam Mampus Mereka suami istri pun Takkan bisa hidup Lebih lama lagi Sikap dan mimik Coh Li Yang tetap tenang Seperti tidak rela Atau mau jiwanya Harus dikorbankan Begitu saja Dua dengan suara serak Li Giokham Menambah satu hitungan lagi Ternyata Coh Li Yang tetap berdiri Adem ayam Sambil menggendong Kedua tangannya Mulutnya menyungging Senyuman malah Sungguh Li Giokham Tak sudi melihat Senyumnya Terpaksa dia Melotot kepada Soh Yong Yang Dan lain-lain Sudah tentu Dia pun tahu Tiada seorang pun Dari mereka Yang mau bilang Coh Li Yang Lekas kau Mampus saja Biar kami yang bertahan hidup Kami adalah orang-orang yang terdesak oleh kau Jikalau kasut dimati demi kami Seluruh orang dalam dunia ini akan memuja dan menyanjung dirimu Tapi Li Giokham pun tidak mengharap mereka bilang demikian Dia menganggap mereka bilang Coh Li Yang sekali-kali kau tidak boleh mati Biarlah kami yang mati Kami orang-orang awam yang tiada berguna hidup dalam dunia fana ini Mati pun tidak menjadi soal Lebih besar mereka harapannya bilang Dapat mati demi kau Kami akan mati dengan meram dan terhibur di alam baka Semoga kau tidak melupakan kami Setiap musim semi pada tanggal kematian kami Sulutlah dupa di depan pusara kami Kami sudah puas dan tentram Karena Li Giokham tahu bila mereka mengucapkan kata-kata ini Maka terciptalah suatu suasana kepedihan Kegagahan dan ketukan jiwa yang memilukan Dia pun tahu Coh Liuhi yang sesuai dengan julukannya sebagai maling romantis Pasti hatinya akan terketuk oleh bujukan kata-kata ini dan berkobar serta mendidih darahnya Sehingga tak bisa mengendalikan emosi sendiri Dikala itu umpama dia tak mau mati Maka dia suami istri pasti akan mampus Tapi kenyataan Soh Yong Yang dan lain-lain tetap bungkam Mereka berdiri tetap tak bergerak di tempat masing-masing Menunggu dengan tenang Bukan saja tidak tegang Sedih juga tidak Keruan kejut heran dan putus asal Li Giokham dibuatnya Kenyataan orang-orang ini tidak terpengaruh oleh suasana Memangnya mereka bukan manusia yang berdarah daging dan tidak punya perasaan dan emosi Dengan tegang Li Giokham menambah hitungannya Tiga, mendagak Cohliuhi yang tersenyum dan berkata Baru sekarang aku paham akan dua hal-dua hal apa Tercetus pertanyaan dari mulut Li Giokham Baru sekarang aku paham bahwa anak didik keturunan Yong Cui Sam Cheng Memangnya tidak bisa melakukan kejahatan Karena bukan saja kau tak tahu Ker bagaimana kau harus melakukan kejahatan itu Sampai pun ker bagaimana kau harus menggertak dan menakuti orang pun tidak tahu Sambil tersenyum dia meneruskan jikalau kau ingin orang takut akan rencanamu Maka kau sendiri jangan takut Jikalau kau sendiri sudah ketakutan lebih dulu Orang lain mana bisa kau bikin takut Oh tihoa bergelak Serunya, tidak salah Begitu pula bagi seorang yang suka humor Sekali-kali dirinya tidak boleh tertawa di waktu mengucapkan kata yang lucu dan menggelikan Jikalau kau sendiri sudah terpingkel koleksi kekzusi pingkel Meski ceritamu amat lucu dan menarik Orang lain tidak akan tertawa melihat kelakuanmu sendiri Li Giokham gusar Dan beratnya, kau kira Li Giokham gusar Kalian sangka, Chau Li Giokham yang tidak beri kesempatan dia bicara tukasnya Anak didik dari keluarga Li Seperti kalian ini masih mempunyai suatu ciri yang paling fatal Ciri apa hampir saja Li Giokham tak bisa tahan diri Hendak bertanya Tapi akhirnya dia urungkan malah menggembor keras Empat hak kekatnya Chau Li Gi yang tidak hiraukan pada hitungannya Katanya lebih jauh Ciri kalian yang terbesar adalah tidak punya pengalaman Kangou Sama sekali, soalnya kalian sendiri tidak perlu berkecimpung dan berusaha di kalangan Kangou Berjuang dan bersusah payah untuk mencari hidup Kalian dilahirkan sudah hidup dalam kemewahan Merasa derajat sendiri jauh lebih tinggi dari orang lain Oleh karena itu sedikit banyak kalian sama berpandangan cupat dan sempit Anggap segalanya serba bisa, serba tahu dan serba punya Oleh karena itu tidaklah heran bila kalian sering lalai, ceroboh dan gampang keblinger Mendadak dia tuding bau haili hoating di tangan Li Giokham Katanya lebih lanjut Umpama kata, alat bau haili hoating ini sekarang merupakan tameng kehidupanmu Kalian suami istri kini hanya mengandalkan alat itu Apakah pegasnya tetap bekerja normal? Tidak kau lihat apakah kotak itu memang benar ada isinya sikap Li Giokham Seperti kena lecut cambuk Katanya dengan serat Bau haili hoating selamanya belum pernah gagal Tiada sesuatu yang abadi dan tak pernah salah di dalam dunia ini Sampai pun matahari ada kalanya digigit anjing langit gerhana Kenapa pula bau haili hoating ini tak mungkin gagal? Bukan mustahil alat dan pegasnya sudah karatan Mungkin pula ada ulat-ulat kecil yang tiba-tiba menyusup ke dalam Sehingga lubang jarumnya tersumbat hidung Li Giokham pun sudah mulai basah oleh keringat Tangan yang memegangi alat senjata rahasia pun mulai gemetar Berkata Chow Liuhi yang lebih lanjut dengan tawar Apalagi, umpama alat ini tak pernah gagal Sekarang pun tak berguna lagi Karena bahwasannya alat ini kosong Kemarin malam waktu kami menghadapi Tianlo Tehang Suami istri paku-paku di dalamnya sudah kita samlitkan seluruhnya Tiba-tiba Li Giokham terbahak-bahak Katanya, kau kira aku ini anak umur tiga tahun Masakah gampang kau gertak dengan omongan kentutmu ini? Biar ku beritahu terus terang Obcehanmu hakikatnya tiada sepatah katapun yang ku percaya Meski nadanya begitu dan tandas Sebenarnya hatinya sudah goyah Karena orang yang benar-benar punya keyakinan Tidak akan tertawa begitu rupa Tawa semacam itu tak lebih hanya untuk menutupi kekalutan pikiran dan kekhawatiran hatinya Jikalau kau tidak percaya Choh Liu Hi yang tetap kalem Kenapa tak kau periksa sendiri? Tidak perlu aku memeriksanya Tak perlu seru Li Giokham dengan geram Mulut mengatakan tidak perlu Namun tak tertahan biji matanya Sudah melirik ke arah kotak yang dipegangnya Tangan yang lain tanpa sadar pun terangkat Mengelus bagian permukaannya Bahwasannya apakah kotak ini berisi atau kosong hakikatnya Dia tidak akan bisa melihat dan merasakan Tak mungkin teraba oleh tangannya pula Maklumlah karena ketegangan urat syarafnya saja Yang tak bisa mengendalikan perasaan diri sendiri lagi Tepat di saat biji matanya melirik itulah Meski hanya sekilas Laksana anak panah tiba-tiba Badan Choh Liu Hi yang melenting menubruk maju Sudah tentu kejut dan murkali Giokham bukan kepalang Namun berkelip pun sudah tak sempat lagi Meski gerak reaksinya cukup cepat Namun tiada sesuatu gerakan apapun Yang bisa menandingi kecepatan gerak Choh Liu Hi yang Dikala dia sadar dirinya Kena tipu Choh Liu Hi yang sudah angkat Kedua tangannya tinggi ke atas kepala Di tengah pergumulan seru itu Entah jari-jari siapa yang menyentuh Tombol alat senjata rahasia Bau Hai Li Ho Ating itu Bungsinar perak laksana kilat sama ramai 27 batang Li Ho Ating seluruhnya Amblas tak kelihatan Seluruh tenaga dan semangat Li Giokham seakan-akan ikut melesat keluar Ikut menyertai seluruh paku-paku Li Ho Ating Yang merupakan sandaran hidupnya Sekujur badannya seakan-akan menjadi hampa Dan melompong tak bersukma lagi Tang kontan alat senjata rahasia itu pun tak kuat dipegangnya lagi Jatuh berkelontangan di atas lantai Peristiwa ini berlangsung dalam waktu yang teramat singkat Suara dikala Li Ho Ating itu melesat keluar lalu menancap di atas batu Disusul suara kelontangan dari alat senjata rahasia yang jatuh itu Boleh dikata hampir berlangsung dalam waktu yang bersamaan Kejap lain suasana menjadi hening lelap Seperti tiada kehidupan lagi dalam malam semesta ini Tampak tangan kiri Chow Liuhi yang menyanggah tangan kanan Li Giokham Sementara siku tangan kanannya menyelinap di antara ketiak kiri Li Giokham Li Giokham sendiri seperti orang yang sudah kehilangan sukma Bukan saja matanya tidak mengawasi Chow Liuhi yang atau mengawasi orang-orang di sekitarnya Dengan mendorong dia mengawasi ke-27 paku-paku yang amblas masuk ke dalam batu di atas langit-langit Sebetulnya Li Bu Bi sudah melangkah hendak menerjang Chow Liuhi yang Tapi baru selangkah tiba-tiba dia tertegun dan menjubelek di tempatnya Dia pun tak mengawasi Chow Liuhi yang Hanya mengawasi Li Giokham seperti orang linglung Sepasang matanya yang indah jeli itu penuh diliputi rasa pilu, rawan dan duka Penuh diliputi derita, juga terkandung rasa cinta yang tak terhingga Dia tidak mengucurkan air mata Namun sorot matanya jauh lebih memilukan daripada mengucurkan air mata Begitu sergapan Chow Liuhi yang berhasil, sudah tentu Oh Ti Ho A, Soh Yong Yang, dan lain-lain berjingkrak kegirangan Namun tiada satupun di antara mereka yang bergerak dan bersuara, tertawa atau bicara pun tidak Seolah-olah mereka sama haru akan nasib dan liku-liku percintaan kedua suami istri yang mengalami berbagai rintangan dan gembelengan Rasanya segan dan tak tega lagi melukai hati mereka Karena meski perbuatan mereka selama ini amat tercela dan menyakiti hati mereka Betapapun pengalaman hidup mereka jauh lebih harus dikasehani Tiba-tiba Song Tiam Ji mendekat mukanya, pecahlah tangisnya sesenggukan Memang selamanya jarang orang bisa merabah kapan nona-nona muda yang dimabuk Asmara bisa mengucurkan air mata Karena sembarang waktu kemungkinan saja menghadapi setiap persoalan Gadis koleksi kayak Jus si gadis itu bakal menangis Mungkin saja lantaran cinta mereka mengalirkan air mata Mereka bisa menangis karena sesuatu benda yang indah Namun mungkin pula bersedih karena melihat suatu tragedi yang tragis Mereka bisa menangis lantaran duka Namun bisa pula mengalirkan air mata karena kegirangan Malah kemungkinan pula mereka bisa menangis bukan lantaran suatu persoalan Tapi air matu sing Tiam Ji sungguh air mata kejujuran Air mata murni Seolah-olah dia sudah lupa bahwa kedua suami istri ini adalah musuh yang dia benci dan ingin dibunuhnya Malah mereka pun ingin membunuhnya Namun dia menangis begitu pilu Sehingga orang tak tahan dan sama menyangka dia lebih rela memenggabatok kepala Choliu Hyang Untuk menolong kedua suami istri ini Biji mat celi ang siu, soh yang yang dan mutiara hitam Lambat laun ikut berkaca-kaca dan basah pula oleh air mata Oh Tihua menghela nafas, gumamnya, perempuan, oh perempuan, sungguh birahi, Choliu Hyang tertawa getir Ujarnya, wah, karena tangisan kalian ini, aku pun merasa seakan-akan aku inilah yang memang patut mati Tiba-tiba li ang siu bertanya Kau, bagaimana keputusanmu akan mereka Choliu Hyang termenung Katanya kemudian, sudah tujuh kali mereka berusaha membunuh aku Tapi selanjutnya mereka takkan bisa mencelakai kau lagi Ujar li ang siu Berkata soh yang lembut Tadi ku dengar mereka bilang Mereka hanya mencari suatu tempat yang sepi Hidup tenteram di tempat pengasingan untuk beberapa bulan terakhir ini Kau, bolehlah kau beri kesempatan kepada mereka Benar, boleh kau lepaskan mereka saja Mutiara hitam ikut menimbrung Bagaimana maksudmu sendiri tanya Choliu Hyang kepada Oh Ti Hoa Tidak boleh dilepas Belum ucapan Oh Ti Hoa selesai Sung Tiam Ji sudah berjingkrak Serunya sambil banting kaki Kenapa tidak boleh dilepas Kenapa kau ini begitu kejam Li ang siu menimbrung Oh Ti Hoa menarik nafas Katanya, jikalau sekarang kita biarkan mereka pergi Berarti membunuh mereka pula secara tidak langsung Soalnya Liu Bubi takkan hidup lama lagi Bila dia meninggal Apakah Li Giyoham Masih bisa hidup Soh Yong yang berempas sama tertegun Kau, li ang siu gu gu Memangnya kau hendak menolong mereka Malah jikalau mereka berhasil membunuh Choliu Hyang Sudah tentu adalah musuh besarku Namun mereka tidak berhasil membunuh Choliu Hyang Sebaliknya pernah menolong jiwa kami Oleh karena itu bukan saja mereka adalah teman baikku Mereka pula sebagai tuan penolongku Sampai di sini Oh Ti Hoa membusungkan dada Katanya keras Memangnya Oh Ti Hoa harus mandah saja Mengawasi tuan penolongku mati Karena keracunan Song Tiam Ji tiba-tiba memeluknya Serunya tertawa dengan mengembeng air mata Kau memang orang baik Kulit mukanya tinggal satu dim di hadapan Oh Ti Hoa Oh Ti Hoa seperti merintih Katanya Jikalau kau memeluk lebih kencang dan tidak segera lepaskan Aku akan menjadi orang jahat Tersipu-sipu Song Tiam Ji lepaskan pelukannya Mukanya sudah merah malu Namun butiran air mata di pepinya belum lagi kering Seolah-olah buah apel yang masak basah oleh air mbun Dengan tertawa besar Oh Ti Hoa menghampiri trali besi Katanya Asal kau berterus terang siapa sebenarnya orang yang dapat menolongmu Kita akan bantu kau meminta obat pembunahnya kepada dia Jikalau dia tidak mau beri Hehehe Jangan pandang si kupu-kupu kembang lagi kepadaku Kalau tidak kuhajar dia sampai gepeng kepalanya Li Giok Ham tetap mendolong mengawasi paku-paku di atas langit-langit Demikian pula Liu Bubi mengawasi muka Li Giok Ham tanpa berkedip Seolah-olah kedua suami istri ini tidak mendengar percakapan mereka Cobalah kau sebutkan Pintas Soh Yong yang lembut Asal kau mau katakan Mereka pasti akan berdaya mendapat obat pembunah itu Dari celah-celah trali besi Li Ang Siu ulur tangan menarik lengan Liu Bubi Katanya Betapapun sulitnya urusan ini Coh Liu Hi yang pasti dapat berdaya untuk memperolehnya Akhirnya bercucuran air mata Liu Bubi Katanya Pilu Sungguh kalian terlalu baik Kebaikan kalian terhadapku Selama hidupku ini mungkin takkan bisa ku balas Cobalah kau sebutkan Terhitung kau sudah membalas kebaikan kita Ujar Li Ang Siu Tiba-tiba Liu Bubi menarik tangannya Katanya gemetar Tak bisa ku katakan Kenapa tidak bisa Li Ang Siu menegas Kata Liu Bubi dengan air mata bercucuran Karena bila ku katakan Bukan saja tak berguna Malah kalian bisa celaka karenanya Sekarang aku Sungguh tidak tega aku membuat celaka Kau khawatir kita terbunuh oleh orang yang memiliki obat pembunahnya itu Tanya Li Ang Siu Liu Bubi mengiakan sambil mangguk kepala Kalau begitu kau terlalu memandang rendah mereka berdua Li Ang Siu tertawa Sampai detik ini memangnya kau belum percaya Bila mereka memiliki kepandayanmu jijat yang tiada tarannya Song Tiam Ji menimbrung dengan banting kaki Liu Bubi tertawa sedih Ujarnya Jikalau ada orang bisa merebut obat pembunah itu dari tangan pemiliknya ini Aku pun tidak perlu susah payah Berusaha hendak memunggal kepala Choliu Hyang Coba kau pikir Bila aku bisa mengundang Si I Hang Si O Gi O Kiam serta Tian Lo Te Bong Suami istri tokoh-tokoh sakti lainnya untuk membunuh Choliu Hyang Sudah tentu aku pun bisa minta mereka untuk berusaha meminta obat pembunah bagiku Kenapa aku tidak berbuat demikian Masakah mengandalkan para bulim Chiam Pua itu Masih tidak akan mampu memperoleh obat pembunahnya dari tangan orang itu Umpama mereka meluruk bersama Akhirnya akan gugur bersama pula secara sia-sia Baru sekarang Oh Ti Hoa amat kaget dibuatnya Katanya tersirap darahnya Katamu orang itu bisa membunuh Se It Hang Si O Gi O Kiam Dan Tian Lo Te Bong serta para bulim Chiam Pua lainnya secara mudah tidak salah Lama Oh Ti Hoa terlonggong Katanya seperti menggumam Apa benar ada tokoh sesakti itu dalam dunia ini Sungguh aku tak habis percaya Tiba-tiba Choliu Hyang ikut menghela nafas Ujarnya, tanpa dia jelaskan Sekarang aku sudah bisa menduga siapa tokoh yang dia maksudkan Siapa cuwi bok imki begitu menduga cuwi bok imki ini Kulit muka Oh Ti Hoa seketika seperti dilabur selapis kapur yang tipis dan memutih jelas serta menyolok Sampai pun sinar matanya pun menjadi pudar Yang lainnya pun ikut terbelalak kaget dan seperti mendengar sesuatu nama iblis yang amat mengerikan Seolah-olah keempat huruf nama ini mengandung suatu daya iblis yang bisa menyedot sukma dan alam pikiran orang Asal mendengar nama ini orang seolah-olah mendengar suatu berita buruk atau mendapat firasa jelek Hanya mutiara hitam yang lama menetap di gun pasir saja Yang seolah-olah tidak terpengaruh akan nama ini Maka segera dia bertanya Nama cuwi bok im seperti pernah ku dengar Namun teringat lagi siapakah tokoh itu cuwi bok imki adalah sin cuwi nyo nyo Tutur Oh Ti Hoa Dialah majikan dari penghuni sin cuwi tiong Baru sekarang roh main muka mutiara hitam sedikit berubah Mengawasi Liu Bubi Coh Liu Hiang bertanya Tidak meleset bukan tebakanku lama berdiam diri baru Liu Bubi menghirut napas segar Katanya dengan manggut-manggut Ya, benar memang beliau adanya Berkata Hektin Cu Meski jarang aku masuk ke Tionggoan Namun pernah juga ku dengar bahwa cuwi bok imki adalah orang teraneh nomor satu di bulim Kabarnya tabiatnya sedikit mirip Cio Koan Selama hidupnya amat membenci kaum laki-laki Peduli laki-laki siapapun asal melirik sekali kepadanya Maka jiwanya pasti tak akan diampuni Oh Ti Hoa mengelus hidung Katanya tertawa getir Kau salah dalam hal ini Sedikit pun tabiatnya tidak sama dengan Cio Koan Im Bukan saja Cio Koan Im tak membenci laki-laki Malah boleh dikata amat senang bergaul dengan laki-laki Terutama laki-laki yang cakap ganteng dan dirinya hanya sederanya terhadap laki-laki terlalu besar Oleh karena itu dia selalu ingin mencicipi yang segar Yang baru, Liu Bubi menghela nafas ujarnya Tapi Cui bok imki memang benar-benar membenci laki-laki Menurut apa yang ku tahu dalam dunia ini Tiada seorang laki-laki pun yang pernah berdekatan apalagi bersentuhan sama dia Maka dalam Sin Cui Kiong takkan ada bayangan seorang laki-laki pun Tapi aku pun tahu jelas Timbrung mutiara hitam Bahwa tabiatnya memang sering berubah Senang dan gusar tidak menentu Walau amat membenci laki-laki Namun jiwanya tidak begitu jahat Juga tidak seperti Cio Koan Im Selalu berusaha mencelakai jiwa orang lain Benar, selacoh Liu Hiang Asal orang lain tidak mengganggu dia Maka dia pun tak akan mengusik orang lain Lalu kenapa dia ingin membunuh kau? Memangnya kau pernah mengganggu dia Tanya mutiara hitam Ya, memang aku pernah membuatnya gusar Sahucoh Liu Hiang Gegetun Bahwasannya ada permusuhan apa di antara kalian Tanya Liu Bubi Aku pun tidak tahu Juga tak berani tanya kepada kalian Terima kasih telah menonton!